Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kajian atau ngaji online. Salawat dan salam, tak lupa pula kita panjatkan kehadirat keharibaan Rasulullah SAW. Para sahabat dan pengikutnya beliau insya Allah sampai kepada kita sebagai pengikut yang masih setia menjalankan ajaran beliau. Sahabat-sahabat pemirsa notisin yang dirahmati Allah. Dalam malam hari ini kita akan melanjutkan kajian, kajian kita tentang fikih. Pada minggu yang lalu, masih berhubungan dengan tema yang minggu yang lalu yaitu masih seputaran, walaupun tidak sama persis. Kalau yang lalu kita mengenai kurban, malam ini kita akan mengkaji seputar tata cara penyembelihan menurut fikih Syafi'iyah. Jadi masih ada hubungan dengan yang kemarin, tapi ini lebih ke teknis penyembelihan binatang. Dalam pasal ini kita akan mencoba mengkaji bagaimana tata cara penyembelihan yang benar menurut fikih Syafi'iyah. Kita mulai, sebelum kita mulai, marilah seperti biasanya kita merimikan surah Al-Fatihah kepada mu'alif atau pengarang kitab ini. Kepada masyih guru-guru kita. Semoga pengajian kita pada malam hari ini mempunyai nilai pahalah dan berkah dari Allah SWT. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang kemarin, kitab yang kita kaji masih sama yaitu Kitab Khasyatul Bajuri Karangan Ibrahim Al-Bayjuri Kitab ini adalah kitab standar yang sangat populer di kalangan pesantren, terutama pesantren NU. Walaupun dalam bentuk khasyah, tetapi kitab ini tidak sama dengan kitab-kitab khasyah yang lain yang penjelasannya terlalu rumit. Sengaja saya pilihkan Khasyatul Bajuri ini. Karena kitab Khasyatul Bajuri ini sangat, walaupun dalam bentuk khasyah, tetapi dia citranya atau rasanya seperti muhtasar. Jadi, apa namanya, gampang klik aplikatif ya. Tidak terlalu banyak memuat perbedaan-perbedaan pendapat. Langsung pembahasannya to the point dan ibaratnya agak mudah dicerna dan bisa langsung dipraktekan. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan-hewan-hewan al-barri, hewan-hewan daratnya, yang hidup di darat. Quddira ala zakatihi, yang mampu untuk disembelih. Fazakatuhu takunu fi halkihi. Maka cara penyembelihannya itu disembelih pada halkihi. Halkihi ini, a'lal unuk, leher bagian atas. Wa huwa a'lal unuk, itu ma'ana halkah, leher bagian atas binatang itu. Wa labbati atau labbah, labbah itu dengan lam maftuha, bacanya. Dan ditasdidkan baknya, labbah. Artinya apa? Asfalul unuk, leher paling bawah. Jadi binatang itu ada dua jenis binatang. Binatang keseluruhan, binatang itu ada binatang darat, ada binatang laut. Sekarang binatang darat itu ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek. Kalau yang kita sembelih itu kategori binatang leher pendek seperti sapi, kambing, ayam. Itu cara penyembelihannya adalah di leher bagian atas. Di sini, bagian atas. Tapi kalau misalnya seperti ontah, itu cara penyembelihannya. Yang punya jenis lehernya panjang, itu penyembelihannya leher bagian bawah. Kenapa? Itu untuk supaya cepat, proses kematiannya cepat. Jadi binatang itu tidak tersiksa. Itu alasannya sih yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Jadi itu ada dua pilihan, kalau lehernya pendek di atas, atas leher. Kalau leher panjang di bawah. A'lal unuk. Zakat itu bukan zakat fitrah ya, zal dia. Dengan baca zal. Zakatu bizalil mu'jamah. Secara bahasa artinya tatwib, mensucikan. Lima fiha min tatwibil aklillah mil madhubuhih. Kenapa sembelian itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan zakah? Zakat itu sebenarnya secara harfiah maknanya penyucian. Kenapa? Karena di dalam penyembelian itu terkandung makna. Filosofinya adalah mensucikan. Mensucikan apa namanya? Daging yang kita, yang hendak kita konsumsi itu. Karena dengan disembelihnya secara syar'i, itu artinya secara agama atau secara syariat, itu sama dengan kita mensucikan daging itu. Itu filosofinya. Hubungan antara makna logawiyah dengan makna syar'i. Wah syar'an, pengertian zakah secara hukum atau syariat, Ibtalul hararatil ghariziyah ala wajhin maksus. Menghilangkan nyawa ala wajhin maksus di atas tata cara yang tertentu. Seperti tadi, yang dijelaskan tadi, sembelih kalau binatang lehernya pendek di atas, kalau binatang leher panjang di bawah. Amal haywanul makkulul bahri fayahillu ala sahih bila zibih. Adapun hewan yang kategori hewan laut, seperti ikan, itu fayahillu ala sahih bila zibih. Maka halal dimakan tanpa harus disembelih. Jadi, hewan ini kan kategorinya ada dua. Ada hewan darat, ada hewan laut. Kalau hewan-hewan darat, jenis-jenis binatang darat, kambing, kerbau, safi, dan lain-lain, itu harus disembelih baru bisa dikonsumsi dagingnya. Tetapi kalau hewan laut, ikan, dan sejenisnya, itu tidak perlu disembelih. Bisa dikonsumsi langsung, apakah pada saat masih hidup, atau sudah dalam keadaan mati. Jadi, tidak ada istilah bangkai pada hewan laut. Yang ada itu pada hewan-hewan darat. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. sudah menjelaskan, dihalalkan kepada kita dua bangkai, dua mayat atau bangkai. Dan dua darat. Bangkai yang dihalalkan itu apa? Asamak waljarat. Ikan dan belalang. Kalau ikan itu tidak perlu disembelih, walaupun dalam keadaan mati. Begitu juga kabat, hati, dan limpah. Hati itu kan terbentuk dari darah, kumpalan darah. Selain itu, darah haram hukumnya. Najis kan? Kecuali hati dan limpah. Apa yang harus kita laksanakan secara sunnah dalam menyembelih hewan? Penyembelian ini umumnya, apakah penyembelian pada saat kurban atau penyembelian yang biasa kita laksanakan di hari di luar kurban. Memang kita lihat penyembelian ini sederhana, tapi ini hal yang sering kita lakukan di setiap hari. Kan setiap hari kita konsumsi daging. Ada daging ayam, daging kami. Itu kan harus melalui penyembelian. Kalau kita tidak tahu prosesnya itu malah berbahaya. Kalau orang yang melaksanakan penyembelian itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, salah satu yang harus diperhatikan dalam penyembelian itu adalah Jadi binatang seperti sapi itu disunatkan pada saat penyembelian harus dibaringkan ke sisi kiri. Sisi kirinya dengan yang kanan. Sisi kiri. Karena dengan dibaringkan ke sebelah kiri itu memudahkan bagi si penyembeli untuk menjalankan pisaunya dengan tangan kanan. Pertama sunat yang pertama bahwa binatang itu harus direbahkan di bahagian kirinya. Kemudian syarat sunnah berikutnya adalah bahwa pisau atau parang yang digunakan itu disunatkan harus yang tajam. Karena sebagaimana khabar atau hadis yang direhatkan oleh muslim di khabar al-muslim inna allaha disana disebutkan inna allaha kutibal ihsanu ala kulli syain bahwa sebenarnya Allah telah menentukan kebaikan itu di setiap sesuatu. Oleh karena itu apabila kamu hendak membunuh atau menyebeli maka perbaikilah atau sembelilah dengan cara yang baik. Salah satu cara menyebeli yang baik itu adalah dengan alat penyembelian yang tajam. Apabila kamu hendak menyembeli sama seperti tadi maka perbaikilah cara penyembelianmu. Yaitu salah satunya dengan cara menggunakan alat apakah itu parang atau apa. Yang jelas alat tersebut harus tajam agar supaya binatang yang disembeli itu tidak tidak tersiksa. Oke. وَمَا أي وَالْحَيَوَانُ الَّذِي لَمْ يُقْدَرْ بدَمْ أَوَّلِهِ عَلَى زَكَاتِهِ كَسَاتٍ أَنِسَةٍ تَوَحَّشَتْ أَوْ بَعِيرٍ ذَهَبَ شَارِدًا فَزَكَاتُهُ أَقْرُهُ أَقْرُهُ بِفَتْحِ الْعَيْن أَقْرًا مُزْحِكًا لِلْرُوحِ هَيْسَ قُدِّرَ عَلَيْهِ أَيْفِ أَيْ مَوْضِئِنْ قَانَ الْأَقَرُ Pembagian yang pertama tadi adalah binatang yang, binatang darat yang mampu untuk kita sembeli. Binatangnya jina. Seperti ayam, kambing, dan segala macam. Itu gampang kita sembelihnya. Nah, kategori yang kedua ini bagaimana kalau misalnya binatangnya liar. Susah untuk kita mau, seperti tata cara tadi, mau tangkap saja sudah susah. Bagaimana cara penyembelihan? وَمَا أَيْوَيْهَوَانُ لَذِي لَمْ يُقْدَرُ Hewan-hewan yang sulit atau sukar untuk disembeli, karena liarnya itu, di sini dikasih contoh seperti سَعْتِنْ أَنِسَةٍ تَوَحَشَتْ Kambing, Sya' itu kan kambing. Kambing yang awalnya jina, tiba-tiba jadi liar. Berontak dia. Lari ke sana kemari. Ataupun, بَعِيرُ أَنْتَهُ زَهَبَ شَارِ قُدِّرَ أَلَيْهِ أَيْفِي أَيْ مَوْدِيْنْ قَنَلْ أَكَرِ Melukai di bagian tubuh mana saja yang bisa dilukai. Jadi ini penyembeliannya tidak normal. Seperti yang tadi, kalau binatang yang jina itu kan cara penyembelian jelas. Yang konvensional lah. Leher atas atau leher bawah. Nah sekarang kalau binatang liar, penyembeliannya ya tidak konvensional. Karena susah, mau disembelikan, binatangnya merontak. Lari ke sana kemari. Cara penyembeliannya bagaimana? Ya dilukai. Dimana saja yang kena, yang penting dia meninggal. Mau ditombak, mau dibak-bak, apa namanya, dikebas. Karena kan susah kita mau cari. Jadi ada dua model penyembelian. Hewan jinak, itu model konvensional. Di saunya tajang, tempatnya di leher bagian atas, leher bagian bawah. Tapi binatang yang liar, apakah liarnya itu, apakah dari jenis binatang jinak, kemudian tiba-tiba liar? Apalagi kalau memang binatang pada dasarnya memang liar. Seperti banteng. Banteng kan halal dimakan. Itu susah lah orang mau sembeli banteng. Caranya bagaimana? Ya udah, dilukai saja. Mau ditombak dari jarak jauh, atau mau dipakai alat apa, yang jelas kena meninggal. Mati, itu sudah dianggap menyembelih itu. Sah penyembelihannya. Jadi ada dua jenis ya. Cara menyembelih itu dua. Cara konvensional dan cara yang non-konvensional. Dan itu berlaku bagi tergantung jenis binatangnya yang mau kita sembeli. Kalau binatangnya jinak, ya pakai cara konvensional. Kalau binatangnya tidak jinak, ya pakai cara yang seperti tadi. Yang jelas, alat yang diunakan itu adalah alat-alat terbuat dari besi yang tajam. Yang kira-kira tidak sampai menyiksa dia. Bukan lemperdeng batu, atau apalah. Atau GP di pintu. Itu kan menyiksa itu bukan. Jadi bangkai malah itu bukan. Bukan halal dimakan. Nah, begitu. Jadi ada dua ya. Lanjut. Dan sempurna-sempurnanya, sesempurna-sempurnanya penyembelihan di sebahagian kitab, ibaratnya bukan wakamalu zakah, tetapi disunahkan pada penyembelihan. Tapi di sini arba'atu asya. Jadi ada dua ibarat. Kalau di kitab ini, ibaratnya kamalu zakah. Penyembelihan yang paling sempurna itu seperti apa? Tapi kalau di kitab lain disebutkan wuyus tahabu. Disunahkan. Pagi penyembelihan itu ada empat perkara. Yang pertama, qat'u hulkum. Hulkum itu cara bacanya bidomil ha'ilham al-muhmala. Dengan cara membaca doma ha' yang muhmala. Ha' yang tidak bertitik. hu berarti. Wahua apa arti hulkum itu? Wahua majeran nafsi duhulan wahurujan. Itu apa? Urat nafas. Tempat berlalunya apa namanya? Nafas. Nafas itu nyawanya. Iya, nafas. Urat nafas namanya. Itu kan dalam bahasa namanya hulkum. Tenggorokan misalnya. Urat besar itu. Itu yang pertama. Yang wajib harus terpenuhi. Yang kedua, qat'ul mar'i. bifathil mimihi wahamzihim. Berarti mar'ah. Mar'ah ya. Mar'ah. dan minuman. Majerat pa'am wa syarab. Jadi ada dua. Urat nafas dan urat tempat apa namanya? Makanan. Urat makanan namanya itu marek. dari mulut ke ma'idah ini perut usus besar ya. Itu. Dua urat itu yang harus sempurna. Digorok. Kalau tidak sempurna itu malah jadi bangkai. Tidak sah. Itu yang kedua yang harus di apa namanya dilaksanakan adalah memotong atau menyembelih urat mar'i. Mar'i itu letaknya adalah tahtal halkum di bawah urat tenggorokan itu. Di bawah urat nafas. Jadi ada tasusun dua dia. Tersusun dua. Di atas kalau leher di depan leher itu ada urat halkum namanya urat nafas di bawahnya itu namanya marek. Dua urat itu harus putus syaratnya. Wayakunu kat'umadzukir daf'atan wahidatan lafidaf'atayni Caranya bagaimana? Dia harus sekali sembeli. Putusnya itu harus pada sembelihan sekali sembeli. Tidak boleh dua kali sembeli. Kalau dua kali sembeli itu tidak boleh. Dua kali mati berarti. Jadi harus pada sembelihan pertama itu harus betul-betul diyakinkan putus dia. Kedua urat itu. Kalau dilaksanakan dua kali penyembelihan apa hukumnya? Fa'innahu yuhramul mazbuh. Maka sesembelihan itu haram dimakan. Jadi bangkai namanya. Begitu juga gitu juga apabila nanti urat kedua urat tersebut masih tersisa tidak sempurna itu juga penyembelihannya haram haram dimakan. Nah itu yang tadi cara satu kali sembeli itu ini menurut Ibrahim Bajuri ada penjelasannya yang lebih rinci. Maksudnya bagaimana tidak boleh menyembelih dua kali sembeli itu artinya apa? Iza lam tujat alhayatul mustaqirah inda daf'ati saniyati Dengan catatan tadi kan dibilang sembelihan itu harus satu kali. Sembeli harus putus. Tidak boleh nanti ketika dia sembeli ternyata hewannya masih berjalan-jalan. berarti ada yang tidak lengkap sembelihannya. Bagaimana kalau potong ulang? Nah kalau kitab apa tadi yang disebutkan itu sudah dihitung dua kali penyembelian haram dimakan. Tetapi menurut kitab pendapat Ibrahim Bajuri dua kali sembeli itu dengan catatan apabila pada sembelihan yang kedua itu tidak terdapat hayatul mustaqirah. Hayatul mustaqirah itu apa ya? Padanan bahasa Arab kalau mau di Indonesia kan haya kan hidup mustaqirah itu masih tetap masih ada. Tapi agak janggal sih. Susah. Begini hayatul mustaqirah itu tanda-tandanya penglihatan binatangnya masih terang. Darahnya masih muncrat. Gerakannya masih kuat. Itu namanya hayatul mustaqirah. Kan ada begitu. Kita lihat. Biasanya itu yang terjadi pada sembelian itik. Bebek apalagi kalau bebek angsa itu dipotong itu masih bajalang. Kalau masih bajalang masih walaupun lehernya sudah tabembeng sudah dia masih bajalang. Itu namanya hayatul mustaqirah. Masih ada hayatul mustaqirah. Masih ada kehidupan yang nyata masih berlangsung. Menurut Ibrahim Bajuri kalau begitu masih halal. Dipotong lagi. Dipotong lagi. Menurut dia. Kalau tadi kan secara umum dia bilang itu kan seharusnya sudah dua. Sudah haram. Tapi disini dirinci. Dua kali itu apabila pada saat penyembelian yang kedua tidak ada lagi hayatul mustaqirah. Maksudnya sudah tergeletak begitu. Tapi dia belum mati masih apa istilahnya masih kelihatan matanya masih belalak. Tapi sudah tidak ada gerakan. Nah itu dihitung bangkai. Menurut Ibrahim Bajuri itu syaratnya dua kali itu kalau yang sembelian kedua tidak ada tanda-tanda hayatul mustaqirah. apabila ketika kita mau menyembeli yang kedua kali itu ternyata binatangnya masih ada hayatul mustaqirah ciri-cirinya matanya masih terbuka masih dilihat kita darahnya masih muncrat gerakannya masih kuat. Nah menurut Ibrahim Bajuri halal. disembeli lagi begitu juga pada sembelian kedua masih juga belum ketiga juga masih bisa yang penting masih ada hayatul mustaqirah. Selama dia masih bergerak kuat masih boleh mau empat kali lima kali itu tidak tetap dihitung satu kali itu menurut Ibrahim Bajuri. Nah catatannya apa? kata kuncinya menurut Ibrahim Bajuri lihat saja kata kuncinya itu pada hayatul mustaqirah selama masih ada gerakan kuat darahnya masih mengalir gerakannya masih meronta-ronta itu berarti masih boleh mau berapa kali sembelipun tidak apa-apa menurut beliau. Nah ini di keserinci contohnya begini bahwa dihitung dua kali sembelih itu kalau jaraknya panjang misalnya sudah berjam-jam antara potong sembelian pertama dengan sembelian kedua itu interval waktunya jauh misalnya sudah lima jam kemudian ternyata tidak mati-mati ini barang disembelih lagi nah itu sudah bangke tapi disini dijelaskan bagaimana kalau misalnya interval waktu antara sembelian pertama dengan sembelian kedua itu tidak jauh jaraknya contohnya begini apabila lagi motong lagi nyemelit tiba-tiba terangkat pisaunya terangkat dari lehernya kemudian dia cepat kembalikan lagi apakah itu hitung dua kali kan dia lagi sembelit tiba-tiba angkat pisau dikembalikan lagi atau bukan begitu atau dia buang pisau itu kenapa karena pisaunya tumpul sepotong-potong ternyata tidak jalan-jalan dia buang ganti ambil pisau yang tajam bagaimana itu dia ambil pisau yang lain suruh ganti pisau ini pisau tumpul ganti pisau lain kan artikan sudah dua kali atau pun bukan begitu terjatuh lagi sembelit jatuh parangnya diambil lagi sembelit lagi bagaimana itu nah itu terlepas diulang dan segala tapi segera itu masih dianggap satu kali potong itu masih halal halal berbeda berarti berbeda dengan pendapat yang ulama yang disyarah tadi kalau disyarah tadi kan masih sangat singkat dia bilang kalau itu sudah hitung dua tapi menurut Ibrahim Bajuri tidak yang penting tidak interval waktunya tidak jauh dan dia cepat itu masih dihitung satu kali sembeli kalau dalam contoh seperti itu menurut Ibrahim Bajuri menurut kitab hasilatul Bajuri walaupun pada sembelihan yang kedua itu tidak terdapat hayatul mustakirah itu tetap masih halal yang penting interval waktunya tidak tidak jauh seperti contoh tadi lagi sembeli pisaunya tumpul ganti tapi ternyata binatangnya sudah sudah lemah sudah tidak ada lagi tanda-tanda apa namanya hayatul mustakira seperti tadi sudah lemah gerakannya sudah lambat kalau kondisi begitu tidak perlu persyaratan hayatul mustakira yang penting jaraknya masih dekat itu masih tetap halal darahnya jadi yang jadi syarat potongan eh sembelihan itu harus ada hayatul mustakira baru binatangnya halal kalau interval waktunya jauh tetapi kalau interval waktunya dekat itu walaupun tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi masih sah itu dimakan tidak dihitung bangkai kenapa alasannya ademetulil fasli kalmarratil wahida karena seluruh gerakan yang tadi itu yang dicontohkan tadi itu ketika tidak terlalu panjang interval waktunya kalmarratil wahida itu dihitung satu kali sembeli itu tadi sembeli jatuh sembeli ternyata pisaunya tumpul ganti itu secara lahirnya kita lihat dua kali ya kan dua kali tetapi menurut Ibrahim Bayyuri karena interval waktunya tidak jauh itu dihitung satu kali secara hukum dihitung satu kali walaupun secara faktual itu dua kali tetapi secara hukum itu dianggap masih satu kali jadi tetap halal binatanya tetap halal di sembeli ini kan sering kejadian begitu apalagi ya bebek itu yang paling paling tahan nafas itu saya pernah sembeli itik itu so putus dua-dua masih ada jalan-jalan saya lihat tangkap padahal sudah putus itu masih jalan-jalan tambah lagi sampai putus kepala ternyata mungkin ada salah-salahnya yang belum sempurna itu tidak apa-apa tetap masih halal dimakan masih dihitung satu kali penyembelihan oke wala tushtaratu hayatul mustaqirrah illa fima idha taqaddamas sababu yuhad dan tidak disyaratkan harus ada hayatul mustaqirrah kecuali 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 ada sebab-sebab yang mendahului binatang tersebut sehingga dia mengalami kecelakaan contoh misalnya dia memakan tumbuh-tumbuhan beracun misalnya kambing dia makan tanaman ternyata di tanaman itu ada racunnya nah bagaimana itu begitu dia makan langsung bergerak langsung apa namanya tabanti lemas begitu nah itu binatang bisa disembeli dengan catatan kalau masih ada hayatul mustaqirrah jadi binatang keracunan itu masih bisa kita sembeli syaratnya lihat masih ada hayatul mustaqirrah atau tidak gerakannya masih kuat matanya masih bisa melihat kalau kita sembeli darahnya masih muncrat nah itu berarti tanda-tandanya hewan itu masih ada hayatul mustaqirrah masih halal dimakan tetapi begitu dia makan racun sudah lemas tidak ada lagi gerakannya gak boleh lagi sembeli sudah bangka itu itu syaratnya syarat hayatul mustaqirrah itu pada binatang yang kecelakaan salah satu contohnya itu atau wajarahassabau lishad misalnya seekor kambing yang diterkam binatang buas misalnya ada harimau yang menerkam kambing tapi dia tidak sempat dia makan begitu cuman digigit mungkin karena sudah ada orang banyak datang dia lari nah binatangnya bekas beskas terkaman hewan buas itu bagaimana itu syaratnya masih bisa kita sembeli dengan catatan kalau setelah diterkam binatang buas itu masih ada tanda-tanda kehidupan hayatul mustaqirrahnya masih ada gerakannya masih kuat darahnya masih muncrat penglihatan masih jelas nah itu masih boleh dimakan disembeli binatangnya atau ayam tertimpah bangunan runtuhan bangunan kan sering begitu kambing atau ayam jatuh balok atau apa tertimpa ayam dibawa atau tetabrak oto begitu kan tetabrak kenderaan kan sering itu kejadian tinggal kita lihat kalau masih ada hayatul mustaqirrah tanda-tanda kehidupan masih bisa itu darahnya masih muncrat apa namanya penglihatan masih ada masih bisa kita sembeli gitu ataupun contohnya wajar hilhur masih banyak contohnya hurrati lilhamama merpati itu diterkam kucing kita lihat kan kan biasa itu kucing nangkap merpati begitu dia lagi ini kita kejar kucingnya dilepaskan merpatinya masih masih itu masih bisa disembeli karena syaratnya hayatul mustaqirrah itu masih ada itu ya alamatu tanda-tandanya hayatul mustaqirrah itu seperti yang saya sebutkan tadi infijarul dam darahnya masih muncrat harakatul anifa gerakannya masih lincah kuat itu tanda-tandanya apa namanya hayatul mustaqirrah jadi fayakfi ahaduhuma alal mu'taman untuk menentukan apakah binatang itu masih ada hayatul mustaqirrah agak susah sih mencari pandangan bahasa Indonesia tanda-tanda kehidupan lah itu tanda alamatnya ada dua darahnya masih muncrat gerakannya masih kuat itu hayatul mustaqirrah namanya amma idalam yujad sababun yuhalu alayil halak atau apabila sebaliknya apabila binatang tersebut itu kematiannya atau kelumpuhannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu kecelakaan nam yujad sababun yuhalu alayil hawak halak tidak didahului oleh sebab yang membuat dia celaka atau membuat dia pingsan atau apalah falatus taratul hayatul mustaqirrah maka tidak disyaratkan harus ada hayatul mustaqirrah bal akan tetapi cukup saja takfi hayatul mustamirrah cukup dia adalah hayatul mustamirrah wa'alamatuhah wujudun nafsil faqat tanda-tandanya adalah masih bernafas saja jadi ada dua istilah kalau tadi hayatul mustaqirrah sekarang namanya hayatul mustamirrah kalau hayatul mustaqirrah itu masih kuat darahnya masih muncrat gerakannya masih kuat kalau hayatul mustamirrah ini sisa-sisa kehidupan kalau hayatul istilah yang kedua ini hayatul mustamirrah itu yang tersisa tinggal nafasnya gerakannya sudah melambat darahnya sudah tidak lagi muncrat tetapi masih ada nafas keluar nafas keluar masuk nafas itu namanya masih ada hayatul mustamirrah nah dalam keadaan seperti ini itu bagi binatang yang apa namanya kematiannya tidak didahului oleh kecelakaan itu masih bisa masih bisa kita sembelih yang penting masih ada nafasnya beda dengan binatang kecelakaan kalau binatang kecelakaan itu masih kita baru halal kalau masih ada hayatul mustamirrah gerakannya masih kuat tetapi kalau apa namanya lumpuhnya atau jatuhnya binatang itu bukan disebabkan suatu kecelakaan nah itu cukup dengan hayatul mustamirrah yang penting masih ada nafas masih sah ayam saki ayam saki iya kan ayam saki kalau ayam saki itu kan tidak didahului oleh kecelakaan ayam saki itu masih boleh walaupun suatu tidak bergerak yang penting masih ada depan nafas masih halal masih boleh masih boleh itu catatannya yang disyaratkan hayatul mustamirrah itu kalau didahului oleh kecelakaan bagaimana kalau lemahnya itu bukan didahului kecelakaan seperti tadi ayam saki suatu tidak bergerak matanya sudah tertutup tapi ini urat nafasnya masih keluar masuk masih ada tanda-tanda air masih boleh masih boleh disembeli masih halal itu yang penting dia bukan kecelakaan itu syaratnya kalau kecelakaan syaratnya halal halus ada hayatul mustamirrah kalau bukan kecelakaan itu syaratnya hayatul mustamirrah hayatul mustamirrah itu tanda-tandanya adalah tinggal nafas alamatuh alamatuh apa namanya hayatul mustamirrah wujudun nafsi faqad ada nafas saja itu itu namanya masih ada tanda-tanda kehidupan hayatul mustamirrah jadi ada dua hayatul mustamirrah yang kedua hayatul mustamirrah tambah lagi satu istilah apabila hewan itu tinggal yang ada tersisa tinggal harkatul mazbuh harkatul mazbuh ini kalau diartikan secara harfi harka kan bergerak mazbuh sembelih tinggal gerak sisa-sisa apa namanya tenaga ini di bawah di bawah hayatul mustamirrah kalau tadi kan masih ada nafas kalau ini mungkin nafasnya tinggal apa ya tinggal ada lambat sudah tidak nafas terakhirlah ini di penghujung nyawanya itu namanya harkatul mazbuh itu bagaimana disebabkan itu karena seperti tadi sakit atau kelaparan ayam sapi tidak ada penmakanan kekeringan kelaparan sehingga sudah pingsan sudah tidak ada lagi hayatul mustamirrah gerakannya sudah tidak ada darahnya mungkin nafasnya sudah tidak kelihatan yang ada tinggal harkatul mazbuh bagaimana itu tinggal sisa kehidupan kalau kita kasih tinggal sudah habis dia sumati summa zabaha kemudian pada saat itu langsung disembeli masih halal itu dengan contohan wa'illam yang fajiriddam walaupun pada saat itu waktu kita sembeli darahnya sudah tidak terpencar lagi sudah tidak mencerat lagi wa'illam yathar harkatul anifa so tidak bergerak gerakan lincahnya so tidak ada la'illam yathar harkatul anifa nah itu masih boleh yang penting masih ada nyawa itu dengan catatan hewan itu bukan karena ketimpah benda tapi karena lapar atau karena sakit nah itu masih boleh harkatul mazbuh saja masih boleh apalagi kalau masih ada nafas kan begitu wa'illam annahu yudar fi ibaratihim hayatul mustaqira wa hayatul mustamira wa harkatul mazbuh jadi ada tiga istilah dalam penyembelihan itu hayatul mustaqira itu masih kuat hayatul mustamira masih ada nafasnya harkatul mazbuh itu tinggal detik-detik terakhir itu semua mati harkatul mazbuh perbedaannya mana disini jelasan wal farqubainaha beda diantara tiga istilah itu adalah anna alhayatul mustaqirrata yakunu ma'aha ibsara yakunu ma'aha ibsaru biikhtiarin itu perbedaannya kalau hayatul mustaqira itu tanda-tandanya adalah masih ada penglihatan matanya masih bisa berbelalak masih bisa melihat wanutkul ikhtiaria suaranya masih keluar masih bisa mengeluarkan auman kalau kambing ayam masih bisa berkopok masih keluar dari pesuara atau pesisah-sisah waharkatul ikhtiaria dan gerakannya juga masih lincah walaupun sudah itu masih ada suara matanya masih bisa lihat itu hayatul mustaqirah namanya sedangkan hayatul mustamirah apa itu hiallati tastamiru ila khurujur ruh minal jasad itu adalah sisa-sisa nafas menjelang keluar nyawanya dari jasad itu setidak ada gerakannya matanya sudah tidak terbelalak darahnya sudah tidak muncrat tetapi masih ada nafasnya itu masih namanya hayatul mustamirah sedangkan harkatul madhubuh gerakan sembelihan itu apa hiallati la yabki maha ibsarun ikhtiaria wala nutkin biikhtariyah wala harkatul ikhtiariyyah balyakunu maha ibsarun wanutkun war harkatun idtirariyah itu harkatul madhubuh harkatul madhubuh itu tidak lagi ada matanya penglihatannya sudah tidak jelas suaranya sudah tidak jelas gerakannya sudah tidak ada tetapi nafasnya masih tinggal sedikit saja itu namanya harkatul mazubuh jadi itu tadi jadi kalau binatang itu lumpuhnya atau jatuhnya mau mati itu disebabkan oleh apa namanya kecelakaan tertimpa bangunan atau disambar mobil atau makan makanan beracun umpan beracun itu bisa disembeli catat syaratnya harus gerakannya masih kuat masih mengalir darah itu masih bisa disembeli tetapi kalau dia keadaannya seperti itu karena lapar bukan karena musibah apa-apa karena lapar ataupun karena sakit itu tidak perlu hayatul mustahkira cukup hayatul mustahkira bahkan harkatul mazubuh yang penting masih ada sisa nafas saja masih boleh disembeli begitu itu yang kedua ya kemudian yang ketiga syarat yang ketiga dan keempat kan ada empat dia sempurna sembelih memotong halkum urat nafas mare urat makanan yang ketiga yang empat adalah memotong dua urat sebelah kiri sebelah kanan leher itu jadi ada dua diantara urat itu ada namanya urat wadjain dua urat urat apa istilahnya pokoknya dua dia uratnya itu di samping leher bukan kalau halkum ini kan bersusunan di sebelah makanya orang menyembeli itu kan dari atas itu karena untuk supaya kena dua di samping-samping itu kalau halkum kan di tengah sini bawah dalam baru di ini kan nah itu untuk wajjain itu kiri kanan itu itu urat wajjain urat leher istilahnya kalau 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 bahwa Allah itu dekat baratnya urat leher urat leher itu namanya itu wajjain dalam bahasa Arab nah itu juga sunnah di apa namanya di sembelih tetapi dari empat itu yang wajib terpenuhi cuma dua halkum urat nafas sama urat apa namanya urat makanan wajjain itu sunnah hukumnya jadi kalaupun tidak terpotong dua itu tidak apa-apa tapi biasanya kalau itu juga yang kejadian kayak tadi sudah ditetok masih bajalan-bajalan dia begitu lanjut wal-mazj' minha wal-mazj'u minha ay alladhi yakfi fi zakat say'ani qat'ul hulkum wal-mar'i faqat walayusannu qat'u ma'war'a wajjaini itu tadi yang dari empat itu yang harus terpenuhi tidak boleh tidak karena itu merupakan rukun kewajibannya itu adalah dua qat'ul hulkum wal-mar'i memutuskan urat makanan dan urat nafas hulkum dan mar'i walayusannu qat'i ma'war'a wajjaini tidak disunatkan memutuskan urat yang ada di bawah leher samping kiri kanan itu tidak masalah apalagi sampai putus putus sama sekali kepala tidak apa-apa tidak disunatkan yang penting sudah terputus dua itu apa namanya urat nyawa sama urat makan itu berarti sudah halal itu sudah halal apa namanya sembelihan dengan catatan bahwa yang kita sembeli itu memang cuma khusus dua itu tidak boleh disertai dengan yang lain-lain saya begini disini dibilang jadi cuman dua itu tujuannya memutuskan urat leher urat hulkum nafas sama urat makanan tidak boleh ada tambahan yang lain kalau ada tambahan yang lain nanti bisa bisa-bisa makanannya tidak halal jangan-jangan dia matinya bukan karena sembelian tapi karena mati dengan yang lain contohnya misalnya 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 sebelum dia sembeli disamping dia menyembeli orang masih bersembeli DP usus orang sekeluar lagi sembeli ini disamping menyembeli ternyata biasanya tanpa potong gambar gitu masih bergarak-bergarak dan kuliti itu tidak halal makanannya karena bisa saja dia bukan meninggal gara-gara itu karena meninggalnya usus usus perutnya yang dikeluarkan tidak halal makanannya disini jadi harus betul-betul kalau menyembeli itu harus betul-betul sudah meninggal sudah selesai begitu di apa namanya di sembeli jangan ada gerakan tambahan lain pastikan dia sudah meninggal dulu baru dikuliti jangan minatannya masih bagara-bagara masih bergerak-bergerak so kasih keluar DP usus itu malah tidak halal minatannya lam yahillah disini tidak halal itu begitu karena jangan-jangan dia matinya bukan karena disembeling mati karena ususnya dikeluarkan jadi itu syaratnya tidak apa namanya syaratnya harus putus urat tenggorokan dan marah itu saja tidak boleh ada gerakan tambahan lain jadi pastikan dia sudah betul-betul habis hayatul mustakirahnya sudah tidak ada hayatul mustamirahnya sudah tidak ada apalagi harkatil mazbuh betul-betul sudah baru dikuliti keluarkan usus betulnya kalau ada gerakan tambahan lain itu bisa haram makanannya atau misalnya begini dia apa namanya kata'al hulkum wal mar'i bisikin almas bisikin almas mu'mu bisam mil muzaffafin pakai memang dia sembelih pakai pisau tajam tetapi pisau itu dibalur dengan racun soalnya racun kobra ditaruh disitu bagaimana tidak halal makanannya karena bisa saja dia mati dengan racun bukan dengan sembelian orang menyembeli dengan pisau tapi pisaunya dikasih pakai racun itu tidak halal supaya cepat kalau dengan pisau mungkin lama pakai racun pakai racun kobra bila perlu satu kali sedangkan satu kali gores saja langsung mati bagaimana itu tidak halal jadi biarkan dia mati secara alaminya gara-gara disembeli jadi itu syaratnya ataupun bisa juga kalau tadi kan ada dua kategorinya binatang yang mampu kita sembelih yang jina atau binatang yang liar bagaimana kalau misalnya dengan binatang yang liar tetapi tidak dengan proses penyembelian penyembelian yang konvensional ini ya non-konvensional kalau tadi kan ditombak atau apa sekarang pakai binatang berburu nah bagaimana hasil buruannya itu kan kalau misalnya ada kan orang berburu pakai anjing atau apa biasanya kalau rusak kijang itu kan liar dia biasanya berburu pakai anjing nah bagaimana tangkapan anjing itu kijang yang sudah disergap oleh anjing ternyata sudah mati tewas bagaimana halal atau harus disembelinya itu nanti dan halal 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 tangkapan binatang binatang berburuan yang sudah dilatih yang pintar muallam sudah pintar dia seperti macan ada orang berburu dengan macan ya disini contohnya pakai macan macan yang sudah terlatih atau harimau yang sudah terlatih dipakai alat berburu wal kalab nah ini yang biasa kalau macan macan dan namirah ini jarang-jarang orang pakai berburu tapi bisa saja terjadi kan dikasih contoh berarti ada di kitab ini dikasih contoh berarti pernah kejadian karena ulama menulis itu itu bukan karang-karang dia meneliti dulu tapi disini ada contohnya anjing itu yang biasa kita lihat di Indonesia mungkin kalau disini di luar sana ada orang yang berburu pakai macan kita pakai lah yang contoh ketiga kalab itu bagaimana tangkapannya kalab itu ataupun dia pakai burung seperti disini sebut elang atau burung-burung yang menyambar yang sudah dilatih nah tangkapannya itu bagaimana halal dimakan catatannya apa wa syara'itu ta'limuha aljawari arba'ah dengan catatan ada empat syarat itu baru binatang buruan itu tangkapannya bisa halal kita makan syaratnya ada empat antakuna jariyatu jariyatu mu'allimatan bihaisu iza ursilat arsalats syarat yang pertama binatangnya itu harus sudah cerdik sudah terlatih caranya bagaimana kita menilai bahwa binatang itu terlatih yang pertama apabila kita suruh pergi buru-buru dia ikut pemiliknya disuruh berburu misalnya ada kijang disuruh sama pemiliknya dia manut ikut anjingnya itu kesasarannya apabila disuruh berhenti dia berhenti disuruh pergi tangkap dia tangkap di perjalanan dia suruh berhenti berhenti dia nah itu tandanya sudah anjingnya atau binatang buruannya sudah pintar yang ketiga tanda-tandanya apabila dia berburu dia terkam dia tidak makan itu binatang nah itu yang ketiga yang keempat perbuat itu berulang-ulang disuruh dia berhenti eh disuruh dia pergi disuruh berhenti dia berhenti kemudian hasil tangkapannya gak pernah dia makan dia cuma dikasih lumpuh kemudian dibiarkan pemburunya yang nangkap nah kalau begitu berulang-ulang kali sudah begitu tidak pernah berubah sifatnya itu berarti binatang buruannya tangkapannya halal dimakan tapi kalau salah satunya pernah dia menangkap langsung dia makan sampai mati nah itu tidak boleh hasil tangkapannya tidak boleh dimakan tapi harus disembeli kalau masih hidup ya harus disembeli untung-untung kalau masih hidup masih bisa disembeli jadi matinya bukan karena diburu tetapi karena disembeli nah itu jadi ada dua cara konvensional yang biasa disembeli yang cara non-konvensional ditumbak atau pakai binatang buruan tapi binatang buruan ada syaratnya itu tadi binatangnya harus cerdik ikut manut kepada apa namanya yang punya dan selamanya binatangnya tidak pernah dimakan itu apabila salah satunya dari empat itu hilang cedrah maka tidak halal tangkapannya kecuali 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 walaupun misalnya binatang itu tidak terlatih anjingnya bukan seperti itu anjing tidak terlatih dia berburu tapi pada saat dia berburu itu masih sempat disembeli masih ada hayatul mustakira atau hayatul mustakira dan masih sempat disembeli oleh majikannya itu masih halal jadi matinya itu bukan karena buruan tetapi karena disembeli walaupun sebabnya ditangkap duluan kemudian sekarang masuk kepada alat kalau tadi kan sekarang alat apa yang boleh dipakai untuk menyembeli jadi tidak sembarang bukan kalau di di tempat saya orang binahasa itu tidak disembeli dijipit di pintu ada yang ditarik menarik ketali ada yang ditok kalau anjing itu masukkan dalam karung diketok-toki pakai batu atau apa ditaruh beban itu alat-alat penyembeli kalau pernah nonton apa namanya ekstrim itu kan ada itu cara-cara itu dalam Islam tidak boleh jadi walaupun meninggal tapi tidak secara syariat tidak halal malah dihitung jadi bangka itu ini masuk ke alatnya alat-alat yang digunakan itu dibolehkan menggunakan sembelihan bikulima dengan setiap ma ma itu apa ay bikulim haddadin setiap barang yang tajam yang punya mata tajam ia jerahu yang dengan itu bisa melukai contoh besi wanuhas tembaga besi yang sudah ada sepuhannya sudah dijadikan pisau atau tembaga yang ada matanya mata tajamnya bukan sekedar besi kalau besi tumpul tidak boleh juga harus tajam yang dengan ketajaman itu bisa melukai kecuali gigi dan kuku itu tidak boleh walaupun gigi dan kuku itu tajam tidak boleh orang gigi pakai gigi mati tidak boleh ataupun pakai kuku pakai kuku ini tajam sekali bisa matikan kuku apa ini tapi disini pakai kuku itu tidak boleh karena dalam hadis memang itu kedua barang itu dilarang disana disebutkan tidak boleh menggunakan alat tidak boleh dijadikan kuku dan apa namanya gigi itu untuk sebagai alat tajam begitu juga tulang seada tulang-tulang diasah tulang gajah misalnya atau yang besar diambil atau belalai iya kan bisa belalai-belalai gajah itu kan kasih tajam dibikin pisau jadikan seperti pisau tidak boleh harus dari besi terus sudah alatnya sekarang masuk ke apa namanya orang yang menyembeli itu watahillu zakat tukul watahillu zakatu kulu muslimin balirin balirin atau mumayizin yatikul zibha dan halalah sembilihan yang dilakukan oleh kullu muslim setiap orang yang orang islam maksudnya balirin yang sudah berusia balik atau mumayiz ataupun belum sampai usia balik tapi mumayiz mumayiz itu belum belum balik kalau balik kan ada dua ada dengan usia ada dengan mimpi usianya 15 15 tahun kalau sudah 15 tahun itu sudah balik dalam hukum islam ataupun belum 15 tapi sudah mimpi mimpi naik pesawat terbang mimpi basah itu juga sudah apa namanya sudah balik jadi ada dua cara baliknya baliknya dengan usia ataupun dengan mimpi itu yang halal dimakan sembilihan orang muslim yang sudah balik ataupun yang sudah mumayiz ya kanak-kanak lah tapi sudah usia-usia mendekati balik sudah bisa membedakan baik dan buruk kalau kita kasih bara dengan makanan dia pilih makanan bukan bara itu berarti sudah mumayiz sudah bisa membedakan kalau anak-anak itu kan udah tahu kita kasih racun dengan kue dia pilih racun karena dia udah tahu itu belum mumayiz itu namanya yang sudah mumayiz yang bisa menyembeli tentunya bagaimana yang bukan muslim dan juga boleh sembilihan yang ahlul kitab yahudi dan nasrani halal dimakan kristen dan apa namanya yahudi ya ahlul kitab yang ibrahimilah yang punya yang yang ada kitabnya agamanya ada kitab kan yahudi nasrani muslim kan itu boleh dimakan sembilihan yang penting caranya seperti yang tadi itu walaupun jangankan orang yahudi orang islam saja kalau caranya tidak seperti tadi tetap tidak halal makannya walaupun yang sembilih orang yahudi ataupun orang nasrani tetapi cara penyembelihannya seperti tadi pakai pisau mungkin dia sering lihat orang islam itu halal dimakan sembilihan kan di dalam apa namanya surah al-ma'idah ayat 5 itu kan disebutkan begitu makanan-makanan orang-orang yang apa namanya yang diberikan kitab alul kitab yahudi dan nasrani itu halal dimakan itu di al-ma'idah ayat 5 jadi itu bukan bukan itu nasnya jelas jadi bukan hasil bukan apa isinya hasil izdihat tetapi itu memang nasnya ada jelas ayatnya memang jelas yahudi dan nasrani itu bisa dimakan kenapa kalau ibnu abbas bilang alasannya kenapa innama uhilat zabaihul yahud wadnasarah min ajli annahum aminu bittaurat wal injil rahul hakim satu riwayat yang diriwayatkan oleh hakim riwayat sahih menurut ibnu abbas habat ibnu abbas mengatakan kenapa sembilihan orang nasrani dan yahudi itu halal ya karena mereka beriman kepada taurat dan injil sama seperti orang islam ya kan orang islam itu kalau tidak percaya dengan taurat dan injil ayy sudah diragukan ke islam bahkan bisa di kafir kan keluar sama orang mereka juga kan apa namanya mengakui taurat dan injil kalau kristen mengakui injil yahudi mengimani taurat berarti orang masuk dalam kategori orang yang beriman kalau orang yang beriman taurat dan injil kan dari Allah juga iya kan terlepas dari kontroversi injil sekarang katanya sudah apa itu terlepas dari itu yang jelas di Al-Quran ini dibilang nah iya secara umumnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nasrani dan yahudi nasrani utul kitab orang yang ada kitabnya persoalan kitabnya sekarang sudah dipalsukan atau tidak itu lain lagi nanti itu sudah masuk wilayah fikir lagi hilafiyah iya kan iya namanya fikir kan begitu bagi yang percaya itu ya silahkan tapi Ibnu Abbas bilang yang penting dia meyakini taurat dan injil itu berarti dia beriman kepada Tuhan nah sembelihannya halal dimakan bahkan disini lebih ekstrim lagi ada pendapat halal sembelihan orang gila majnun wasukran orang mabuk ini pendapat azhar kuat lagi pendapatnya itu mungkin ya mabuknya kebetulan sembelihan jadi orang gila juga saya juga heran kok bisa ya tapi memang ini jelas ini yahiludzubuhul majnun wasukran ya karena kenapa liana ma'anahu katul hulkum wal marifil makdur alaih karena yang jadi apa sesarannya itu yang penting terpenuhi terpenuhi apa namanya syarat-syaratnya putus hulkum sama urat marit terserai yang yang potong dalam keadaan mabuk ataupun dalam keadaan gila yang penting barangnya jelas pakai pisau yang tajam dan apa namanya syarat-syaratnya memenuhi syarat jadi tidak harus orang muslim yang alim yang potong itu kalau kita kan selama ini harus panggil kiai atau ustaz supaya memang alangkah baiknya seperti itu tapi kalau tidak ada orang mabuk pun jadi yang penting apa namanya terpenuhi syarat-syaratnya mengkhawatir juga kalau semua mabuk sekali ini bisa-bisa bahaya ini tapi itu pendapat harus kita hargai ada pendapat yang mungkin dan kuat al-azhar fil-azhar itu pendapat yang kuat kalau di dalam fikir itu kalau istilah al-azhar itu berdapat wajahun itu qawlus syafi pendapat sahabat-sahabat syafi bukan pendapat langsung dari imam syafi tapi syafi'iyah wala tahillu zabihatul majusi wala wasani ini yang tidak boleh tidak halal sesembelihan majusi majusi itu agama majusi agama penyembah api wala wasani penyembah berhalah mereka tidak disebutkan dalam bukan bukan kategori kalau dalam versi Al-Quran mereka itu bukan kategori ahlul kitab bukan agama samawi istilahnya kan kalau dalam misalnya ada agama samawi agama ard agama samawi itu kitab sucinya langsung dari Allah dari Tuhan islam yahudi kristen nasara kalau abang-abang ard itu kan kitab seperti ya mudah lah kalau sekarang konteks sekarang ini tapi tidak identik dengan itu sewasan itu penyembah berhalah itu kitabnya bukan kitab yang diturunkan tapi kitab sumber dari di bumi maksudnya dikarang oleh tokoh spiritualnya beda kalau Taurat Injil itu kan bukan dikarang orang itu sumbernya dari langsung dari Allah kenapa majusi dan wasani ini tidak halal karena mereka tidak ada kitab itu alasannya sebenarnya itu saja alasannya dan tidak juga selain keduanya itu orang-orang yang agamanya bukan agama samawi yang tidak ada kitab sucinya sekarang agama kepercayaan kalau di islam sekarang islam-islam agama kepercayaan agama kepercayaan agama kepercayaan bukan ahlul kitab ini dalam versi fikih ada pun bayi yang dalam kandungan bayi binatang maksudnya itu sesembelihannya itu bisa kati ummihi sah dimakan dengan tersembelih ibunya jadi tidak perlu disembelih bayinya begitu misalnya yang dijadikan korban itu yang mau kita sembeli sapi betina yang lagi hamil hamil tua misalnya kita sembeli begitu sembeli ternyata anak dalam perutnya sudah mati itu tidak perlu disembelih lagi halal dimakan jadi sembelihannya itu sudah mengikuti sembelihan induknya tidak perlu lagi untuk menyembelihnya cukup disembelih induknya yang seperti itu kasusnya kalau bayinya itu sudah mati begitu kita belah perut ibunya setelah kita sembeli ibunya kita belah perutnya ternyata bayinya sudah bayi sapi misalnya atau bayi kami itu sudah meninggal dalam perut itu tidak perlu disembelih ataupun begitu kita sembeli masih ada tanda-tanda kehidupan tetapi sudah bukan hayatul mustaqira sudah gerakannya sudah tidak ada masih ada harkatul mazbuh nah itu tetap tidak perlu disembelih tetapi begitu kita belah perut ibunya masih ada hayatul mustaqira gerakannya masih lincah nah itu harus disembelih karena masih hidup itu namanya itu ingat tadi hayatul mustaqira hayatul mustamira harkatul mazbuh itu sasarannya jadi kalau ibunya disembelih bayinya masih ada tanda-tanda harkatul mustaqira nah itu harus disembelih tidak boleh langsung dimakan itu bagaimana kalau misalnya waktu di apa namanya di belah perut ibunya anaknya masih hidup kecuali ketika disembelih ibunya anaknya masih hidup masih ada hayatul mustaqira nah itu bagaimana itu harus disembelih tidak boleh dimakan harus disembelih begitu sekarang masuk ke bahagian lain lagi nah ini sesuatu yang dipotong atau ya dipotong dari hewan yang hidup maka sesuatu itu dianggap bangkai misalnya ada kambing masih hidup kita karena cuma perlu daging sedikit kita potong kakinya saja bagaimana itu indoknya tidak disembelih halal enggak dimakan haram itu bangkai diganggap bangkai karena tidak perlu diproses penyembelian sesuatu yang dipotong dari hewan hidup walaupun hewannya itu halal dimakan yang dipotong itu itu bangkai itu tidak boleh dimakan mayitun bahwa mayitun barang yang dipotong dari hewan yang hidup itu mayit atau bangkai tidak boleh dimakan kan ada sering itu kejadian sapi begitu kita lihat masih hidup tapi paha sebelahnya sudah tidak ada sudah sejual sudah diambil orang tapi induknya masih hidup nah itu yang dipotong itu hal apa namanya haram itu itu jadi bangkai itu kecuali yang tidak apa namanya dihitung sebagai bangkai sya'ra al-mungkati'a biha fil mafarisi wal-malabis kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan untuk buat ikar pakaian domba misalnya apa namanya wall kan bulu-bulu apa itu wall itu kan dari bulu-bulu domba kan itu kain wall itu kan dari bulu domba kan itu dicukur nah itu kan diambil masih hidup itu jadi yang dipotong ini tidak mesti harus daging apa saja bulu-bulunya kulitnya itu semua bangkai kecuali yang dikecualikan dari situ adalah bulu-bulu binatang yang dipakai untuk bulu-bulunya dipakai untuk tikar mafaris wal-malabis contoh seperti itu domba itu tidak masalah selainnya tidak boleh haram dimakan dan itu kalau mayat berarti kategori najis nah kalau najis tidak boleh juga misalnya begini dan ini sering kejadian misalnya ada apa namanya bulu-bulu kambing kalau bulu-bulu kambing tidak dipakai untuk melabiskan atau bulu kucing bulu-bulu kucing yang rontok dari tubuhnya nah itu bagaimana itu bangkai najis bagaimana kalau itu terbawa di sholat di sajadah tidak sah sholatnya iya kan karena salah satu syarat sholat itu harus suci bersih pakaiannya bersih tempat sholatnya misalnya di sajadah kita tanpa sengaja kita karena mungkin apa namanya sering piara kucing dia disitu berguling-guling disitu ternyata sudah banyak bulu-bulunya disitu nah kita sholat disitu tidak sah kenapa karena bulu-bulu kucing itu najis karena dia sudah terpisah dari tubuhnya sesuatu yang terpisah dari tubuh hewan yang hidup itu mait bangkai kalau mait najis kalau dia masih melekat di tubuh kucing tidak tidak najis iya kan yang najis itu sudah terpisah dari tubuhnya nah itu najis kalau najis eh apa namanya mait bangkai itu najis nah tidak boleh kalau mau kita perluas lagi maknanya ya kesana larinya ini bukan bicara makanan lagi sudah bicara kesana contohnya begitu itu harus hati-hati atau misalnya bulu ayam jatuh bulu ayam itu najis kalau sudah terpisah dari tubuhnya ayamnya kan masih hidup itu jatuh di sajadah gimana waktu kita sholat tidak sah sholatnya karena bulu ayam itu najis sesuatu yang terlepas dari tubuh hewan yang hidup sesuatu itu najis apakah itu dagingnya bulunya ya kan kecuali yang dikecuali bulu-bulu yang digunakan untuk wal apa namanya kayak bulu domba itu itu untuk melabis itu tidak masalah itu harus hati-hati disitu kita kan tidak terfikir sampai kesitu nah itu hukumnya sudah selesai disini masalah penyembelian sudah selesai nah kita cukupkan saja aku randa lembihnya mohon